Selamat datang di channel More Easy Jadi di video kali ini kita akan coba belajar bareng bagaimana cara menyembunyikan notifikasi whatsapp web di laptop kita kurang lebih hasilnya nanti seperti ini jadi disini kita bisa menyembunyikan notifikasi seperti chat chat yang masuk di WA kita dengan model di blur dengan konsep seperti di blur ya kurang lebih seperti ini hasilnya nanti ya ini gimana sih cara buatnya caranya cukup mudah kita langsung aja ke tutorialnya jadi disini pertama kalian silahkan buka dulu google chrome atau browser kalian disini saya menggunakan google chrome ya kemudian disini kita tambahkan tab baru setelah itu disini kalau kalian lihat di pojok kanan atas ada namanya titik 3 ada icon titik 3 kita klik kemudian kita klik more tools kita pilih more tools kemudian disini kita pilih extension setelah itu di pojok kiri atas kita pilih yang garis 3 ini kita klik kita klik lagi open chrome open chrome web store jadi disini kita membuka web store untuk extensionnya oke setelah itu di mesin pencarian ini kita ketikan wa web plus jika sudah kita enter oke kemudian ini dia ya extensionnya wa web plus for whatsapp ya ini kita klik kemudian disini ada namanya dan ini adalah developernya ratingnya cukup tinggi ya sudah digunakan 1 juta lebih oleh user atau pengguna kita tambahkan kita klik add to chrome kita pilih add extension kita tunggu sampai selesai prosesnya nah ini kalau sudah seperti ini berarti sudah berhasil ditambahkan ya extensionnya ini kita close saja kemudian disini kita buka whatsapp kita wa web kita kita buka oke ini adalah wa web kita ini masih normal ya masih bisa dilihat semua orang notifikasi kita ya sekarang kita akan coba menggunakan fitur extensionnya dari wa web plus caranya disini kalau kalian lihat di pojok kanan atas ya ada seperti puzzle ya extension kita klik aja kemudian di extensionnya ini kalian pilih yang wa web plus oke disini wa web plus kemudian disini ada kayak jarum ke bawah ini namanya pin ya kita klik pinnya ini kita aktifkan kalau berwarna biru berarti aktif oke disini akan muncul pinnya ya tanda plus kemudian kita klik aja tanda plus ini oke disini akan ada muncul beberapa fitur checklist ya dari wa web plusnya oke jadi tinggal kita centang aja yang baris pertama kedua ketiga dan keempat ya kita coba klik nah disini kalau blur recent message berarti pesannya yang di blur kalau kontak berarti namanya blur kontak foto berarti foto profilnya ini conversation message ya ini cukup tiga ini aja kalau kalian ingin menyembunyikan notifikasi wa dari kontak kalian ya oke kalau sudah selesai ini kalau yang lain bisa kalian explore aja ya kalian coba ada banyak banget tapi saya akan memberikan tutorial seputar cara ngeblur ya cara menyembunyikan notifikasi wa web kita oke jika sudah selesai tinggal kita close aja ya oke kita klik lagi icon plus ya untuk meng-close oke jadi disini cara kerjanya kalau kita arahkan kursurnya atau panahnya ke foto profil maka dia baru akan muncul ke sini ke nama kontaknya baru akan muncul juga ya atau ke pesannya disini ya nah dan kalaupun kita kita mengetikan ya mengetikan pesan pun ya nah ini kan masih terlihat ya chatnya masih terlihat berarti kalau kalian ingin mengeblurnya juga tinggal kalian klik yang tadi icon plus blur conversation message kemudian kita klik nah disini messagenya akan terblur juga ya hmm conversation message ya jadi kalau kita balas disini misalnya halo nah oke ya kurang lebih seperti ini caranya ya ini sangat membantu ya sangat membuat kita lebih nyaman dalam menggunakan WA web baiklah mungkin sekian tutorial cara menyembunyikan notifikasi whatsapp web seperti chat atau kontak di WA web kita ya menjadi blur ya buat kalian yang masih bingung atau masih ada pertanyaan silahkan komen di kolom komentar nanti akan kita bahas bareng-bareng ya sampai jumpa di video selanjutnya bye-bye sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!